Bang Dayat sampai di lokasi bencana itu seperti apa? Keadaan di sana itu seperti apa sih Bang? Kalau orang sana bilang seperti kiamat bagi mereka Jadi karena mereka yang ada ketika kejadian ya Kalau saya kan datang ketika sudah selesai PBB bahkan sudah menjelaskan terjadi bencana kemanusiaan Kemudian 4.000 lebih yang menjadi korban adalah anak-anak kan Bang Ale Bencana di Gaza sekarang Kemudian rumah sakit per hari ini banyak menjadi target Di Gaza Kemudian masyarakat bahkan bantuan yang membawa air itu menjadi target Karena di sana lagi hausan kan tidak ada air Jadi kenapa saya tulisan di sini Stop Genocide Karena memang yang tadi saya sebutkan anak kecil, perempuan Masyarakat itu sebenarnya bukan menjadi target perang kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ale Host Jejak Backpacker Tentunya dalam obrolan kali ini Saya telah kehadiran seorang narasumber Yang selama ini menjadi relawan kemanusiaan Tapi sebelum narasumber kita hadirkan di tengah-tengah kita Jangan lupa untuk selalu support channel youtube Jejak Backpacker Subscribe, like, komen, dan share Sebanyak-banyaknya video-video youtube Jejak Backpacker Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada Yang sampai hari ini sudah men-support channel youtube Jejak Backpacker Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan Umur yang panjang dan rejeki yang melimpa oleh Allah SWT Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik Yang ingin menceritakan langsung di channel youtube Jejak Backpacker Hubungi admin melalui nomor whatsapp yang saya cantumkan di bawah ini Assalamualaikum Bang Bang Hidayat Bang Dayat aja panggilnya Bang Dayat aja Bang Dayat Bang Dayat terima kasih nih sudah berkenan hadir kita undang Sama-sama Bang Buat menceritakan pengalaman-pengalamannya selama menjadi relawan Bang ya Ya Dan teman-teman juga perlu diketahui bahwa Bang Lebih tepatnya ini ya Dr. Muhammad Hidayat Ya ini adalah seorang dosen juga Seorang relawan juga Jadi beliau ini pernah menjadi relawan di Turki Di bencana di Indonesia juga pernah Bahkan di Palestine juga pernah Nah ini nanti akan kita bahas bersama Bang Dayat Ya Oke Bang Dayat tunggu nanti kita lanjut lagi setelah ini Bang ya Tapi sebelum Bang Dayat kita kulik lebih dalam lagi Saksikan setelah OMG yang satu ini Oke Bang Dayat Wow Jejak Pepeker nih kehadiran seorang relawan kemanusiaan yang luar biasa Terima kasih Tangan dulu saya senang banget nih Bang Jadi ini baru pertama kali nih Bang Ke Di Jejak Pepeker Seorang relawan datang Seorang relawan Ya kebencanaan khususnya Bangnya yang datang kesini gitu Nah disini awal Awal pertama kali bisa terjun menjadi relawan itu gimana sih Bang? Bisanya Ya awal sebelumnya mungkin karena sekarang hari pahlawan 10 November Oke Di Jejak Pepeker ini mungkin kita Mungkin Bang Ali udah berdoa ya untuk Ya pasti Ya betul Banyak sekali karena jasa para pahlawan Pada hari ini kita bisa berdiri disini dan bisa membanggakan pastinya Dan bisa memperjuangkan kemerdekaan yang sudah diberikan oleh para pahlawan Awal berdiri dari Dan awal berdirinya atau awal saya melakukan aktivitas kerelawanan Ya 10 tahun yang lalu Bang Ali Sebenarnya 10 tahun yang lalu untuk relawan itu masih muda Bang Ali Banyak sekali relawan yang bahkan bisa saya bilang relawan itu salah satu unsurnya adalah Tidak termakan oleh zaman Dan arti-kata tidak termakan oleh usia Betul Banyak relawan-relawan kita yang udah 40 tahun, 30 tahun Yang memang sudah di lapangan Makanya kalau Bang Ali kan sering juga turun ke lapangan ketika bencana ya Itu melihat Melihat atau teman-teman Jejak Pepeker ketika turun ke bencana Di lokasi bencana melihat senior-senior kita yang udah 60 tahun ke atas tetap berjuang Dan tetap membina adik-adiknya di lapangan Jadi saya 10 tahun saya rasa masih muda Dan tapi saya bisa bilang dengan 10 tahunnya itu saya banyak sekali pengalaman Awalnya itu ketika saya di bangku kuliah Bang Ali Di bangku kuliah saya membuat seperti yayasan Saya dari LSPR Institute, LSPR Jakarta Saya mahasiswa di sana, ketua BEM di sana Saya membuat suatu gerakan Awalnya adalah gerakan relawan pendidikan Kemudian dari relawan pendidikan itu saya buat nasional Kemudian disitulah masuk ke relawan kebencanaan baru Jadi memang terpanggilkan karena ketika saya di desa-desa Ketika saya berada di lapangan Itu memang secara tidak langsung mengarah ke sana Mengarah ke sana dalam arti kata ada panggilan jiwa di sana Dalam arti kata yang tidak bisa kita ceritakan Namun sampai sekarang 10 tahun ini sampai saya berkeluarga Itu konsisten sampai sekarang Masih saya seling lakukan Tapi pastinya ada suka-dukanya Ada tantangannya ketika 10 tahun ini Yang memang nanti mungkin kita bisa ceritakan di sini Untuk pastinya semoga apa yang saya ceritakan ini bermanfaat nantinya Pengalaman hidup ini selama 10 tahun menjadi relawan Kemudian ketika saya berkarir Dan saya menjadi dosen Ternyata Allah itu memberikan jalan Ketika saya memilih sebagai relawan kemanusiaan Relawan kebencanaan Allah itu memberikan jalan Ternyata kepakaran saya dalam arti kata fokus saya di bidang mendekati Bidang sama yaitu komunikasi bencana Jadi saya S3 Saya komunikasi bencana Jadi krisis dan komunikasi juga Krisis dan resiko komunikasi Jadi memang mengarah ke sana Ketika ada bencana saya di Instagram saya itu Saya bisa menginformasikan Bisa memberikan orang-orang pengetahuan Karena kalau di bencana sendiri Bang Aleh Kalau di keilmuan saya Komunikasi itu sangat menjadi peran yang sangat vital Dalam arti kata bisa mereduksi dampak dari bencana Bisa meningkatkan kesiap-siagaan Bisa mengurangi Justru bisa mengurangi korban jiwa Seperti itu Jadi memang Panggilan hidup itu Ternyata di aminkan oleh Malaikat Atau Allah memberikan jalan Sampai karir saya itu Bang Aleh Jadi selama 10 tahun ini Saya sangat bersyukur Bisa dipermudah dalam segala hal Oke Luar biasa ya Bang Jadi istilahnya sudah tercapai lah Apa yang Bang Dayat inginkan Nah ini pertama kali terjun menjadi relawan ini kemana nih Bang? Awalnya Awalnya Relawan awalnya saya ke pernah ke NTT Jadi perbatasan Pernah ke Kalimantan Jadi memang awalnya itu karena relawan pendidikan saya ke NTKONG NTKONG itu perbatasan Malaysia di Kalimantan Malaysia dan Indonesia Jadi kita mengajar di perdalaman-perdalaman Itu menjadi relawan pendidikan Kemudian relawan kebencanaan memang banyak lokasi-lokasi yang kita datangi Kalau misalnya kita mampu dan kita siap Saya bersama tim ketika ada bencana Sebisanya kita hadir di lokasi itu Bang Jadi semampu kita Kita banyak kluster-kluster yang bisa kita masuki Dan pastinya Di Indonesia sangat banyak relawan dan banyak juga wadah-wadahnya Seperti kalau bisa saya sebut Squad Penanggulan Bencana Indonesia Dimana banyak sekali NGO dan relawan kemanusiaan ada di situ Dan kita bisa saling berkomunikasi Jadi rata-rata kalau ditanya kemana Alhamdulillah Saya punya keluarga, punya saudara di berbagai Di wilayah Indonesia karena relawan Dan di berbagai negara karena relawan juga Bang Alhamdulillah ya Bang ya Jadi Menjadi relawan itu memang tugas yang sangat mulia ya Selain kita memperjuangkan atau Melindungi mereka nih yang terkena musibah Dan kita juga dapat insya Allah Kebaikannya juga Dapat kebaikannya juga gitu Nah yang paling parah nih Bang Waktu kejadian dimana tuh Menjadi relawan nih Kalau di Indonesia ya Kalau bagi saya yang paling Mungkin yang paling Mediannya sulit ya Yang paling mediannya sulit bagi saya ketika di Semeru itu Bang Ali yang beberapa Tahun yang lalu Ketika Ketika Semeru Awan panas Nah itu menurut saya itu cukup sulit Jadi kalau menurut saya Pencah bencana seperti longshore Nah itu sulit karena Ketika kita melakukan evakuasi itu kan harus Punya teknik Dan khususnya kemarin waktu ke Semeru itu Karena awan panas kita harus perlengkapannya juga harus Harus lengkap Safety bener-bener Safety Ketika Dan banyak lagi Hal-hal yang memang harus kita perhatikan kan Bang Ali Kalau ketika Berada di lapangan bencana Kalau misalnya Saya pakai jam nih Bang Ali Di jam saya ini ada Plat Plat ini ya Nama saya Emergensi kontak saya Dan golongan darah saya Ini selalu saya bawa kemana-mana Ya berarti istilah kasarnya nih Amit-amit Bang ya Kalau misalkan Sewaktu menjadi relawan Dan Bang Dayat ini Misal di Gunung Meletus Misalkan gini Ini istilahnya Istilahnya aja Bang ya Kena nih Bang Dayat Jadi itu adalah pertanda nih Kalau ini Buat tim Sar Mengetahui Identitas dari si Jenasah ini Karena kalau plat kan Kalau kebakar juga gak Gak Kuat kan Ibaratnya Di segala bedan Jadi memang Salah satu Tantangan nih Ibarat tantangan Yang memang Untuk kita menghindari Ini kita harus melakukan persiapan-persiapan Makanya saya sangat tidak setuju Kalau relawan itu hanya niat tuh Bang Ali Jadi relawan itu memang harus ada Manajemen Pelatihannya Pengrekrutannya Dan Lembaganya juga harus memang Sudah terdaftar misalnya Itu penting karena Tidak sedikit ketika Berada di bencana Relawan-relawan kita Teman-teman saya juga Tidak sedikit yang meninggal Itu karena memang Yang kita datangkan Lokasi yang memang Rawan Jadi ketika Bencana itu ada Relawan itu yang datang Datang mendekat Padahal yang lain menjauh kan Jadi intinya adalah Ya kita harus mempersiapkan Dari segala hal Termasuk hal Ya makanya Ini kan suatu-satu Pertanda untuk Supaya Safety Dalam arti kata Safety itu komunikasi Kalau terjadi apa-apa Kalau misalnya pingsan Atau Ya Nauzum menjali Kalau misalnya meninggal Dan lain-lain itu kan Pasti Ada tanda-tandanya Ada Diketahui lah Apa yang tidak Itu yang memang Menjadi Tantangannya Tapi bagi saya Ketika Istri saya juga Sudah Ketika Bahkan ketika Saya menikah sama istri saya Saya langsung Berangkat Ke lokasi bencana Ke lokasi Daerah yang memang Memang berbahaya Itu sudah diketahui Mungkin Yang menjadi tantangan Seorang relawan itu Yang saya pribadi Khawatirkan adalah Bukan Saya pribadinya Tapi Ada Ketika Saya berada di lokasi Yang jauh Dan Keluarga kita meninggal Itu yang Yang saya Di kepala saya itu Yang menjadi 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 Kepikiran tuh Misalnya kemarin saya di Turki Ketika saya di Turki Turki itu Gempa Turki Yang sangat dahsyat Kemarin 40 ribu Lebih yang meninggal Kemarin Itu lokasinya Bukan di Istanbulnya Tapi jauh Di perbatasan Surya Misalnya ada Hatay Ada Gaziantep Itu Dan tidak bisa Diakses pesawat Jadi saya harus Kurang lebih Sekitar 10-12 jam Itu Jalur darat Ke Gaziantep Ke Hatay Jauh lagi Itu kan ketika Ada Keluarga yang sakit Itu Menjadi Kepikiran saya Karena saya juga Terlalu Selalu Teringyang-nyang Kalau misalnya ada Orang tua sakit Ketika Kita jauh di Berbeda benua Itu Itu bagaimana ya Pastinya Sebagai anak kan Kalau misalnya orang tua sakit Sebagai anak kita harus Pastinya mau di sampingnya lah Itu kejadian tuh Bang Ali Pas ketika saya di Turki Orang tua saya Collapse Dan saya masuk rumah sakit Itu menjadi Menjadi Kepikiran Saya Dan Tidak semudah itu Pulang ke Indonesia Tidak semudah itu Pulang ke Indonesia Karena Pesawat itu Hanya ada di Istanbul Jadi kita Aik bus Dan Dan itu Saya ditolong oleh Polisi-polisi di Turki Jadi sampai Polisi di Turki itu Menemani saya Sampai ke bus Sampai dia Sampai dia Memberikan makan saya Tau karena orang tua saya sakit Nah Alhamdulillah Mungkin saya bersyukur Ketika saya Berada di Indonesia Dua minggu baru Ibu saya meninggal Jadi Itulah yang membuat Kekhawatiran saya Sebenarnya Kalau jadi relawan itu Ketika Berada di berbeda Benua Yang tidak mudah Kita langsung pulang Dan orang tua Atau orang terdekat tuh Sakit atau meninggal Jadi kan Saya Alhamdulillah Dikasih kesempatan Soalnya Allah Dua minggu Untuk mengurus Orang tua saya Di rumah sakit Jadi ketika itu Langsung meninggal Itulah menjadi Tantangan ya Sebagai seorang lewan Karena Harus meninggalkan Keluarga Gitu Jadi itu Saya juga bersyukur Kalau keluarga saya juga Sudah ibaratnya Saya selalu bilang Kalau keluarga saya sudah Ibaratnya Dalam arti Mendukung itu kan Sangat bersyukur ya Istri mendukung Keluarga-keluarga saya mendukung Kalau saya sebagai relawan Itu yang paling saya takuti Itu aja sih Bang Ali Kalau untuk hal yang Kesiapan kita sebagai relawan Di lapangan Insya Allah Karena memang Kita relawan selalu Berlatih Dan berada di Naungan Dalam wadah Misalnya tadi Squad pengelola Bencana Indonesia Berada bersama Potet Insar Atau Basarnas Kan kalau Basarnas Potet Insisar ya Itu pasti sudah Melakukan pelatihan Dan selalu ada pelatihan Yang rutin Koordinasi komunikasinya Juga rutin Seperti itu Memang Saya sempat Masuk ke ini juga ya Kepikiran juga Langsung kepikiran saya nih Bang Jadi memang Hampir sama mungkin Dengan Kita nih Anak rantau Ya Silahnya Kayak gitu Bedanya relawan Sama anak rantau Anak rantau itu Yang ditakutin Sama Bang Mungkin Seperti itu Jadi kalau di pikiran saya itu Wah gimana Kalau orang tua saya Gini-gini Dan saya gak bisa Menyaksikan saat Amit-amit Di Makamin gitu Itu yang Jadi pikiran saya Selama ini juga Oke Kita lanjut lagi Seru nih ya Apa namanya Hobrolan sama Bang Dayat Terus Itu di Indonesia Ini Bang ya Selama menjadi relawan Di Indonesia Ini masih ada lagi gak nih Bang Yang Kayak Misalkan evakuasi Yang paling susah Jenasah Misalkan Jenasah ini Gagencet Batu Atau gimana Kayak gitu Ya rata-rata Kalau longsor Gempa Itu Sulit ya Bang Ali Kalau mungkin teman-teman Basarnas yang Lebih paham Tapi kita sebagai potensial Yang mendukung Pergerakan Dari teman-teman Basarnas Itu Merasakan Karena di lapangan juga Dan dibagi tim juga Memang ketika longsor Ketika Gempa Khususnya kemarin Gempa Cianjor itu Cukup culip Melakukan evakuasi Nah itu Kita perlu Berminggu-minggu Berbulan-bulan Untuk Untuk melakukan evakuasi tersebut Jadi memang Setiap bencana Pasti Punya tantangan berbeda-beda Dan pelatihan juga berbeda-beda Karena Khususnya kemarin Kalau misalnya Yang Cianjur kan Urban ya Urban Sar Jadi Memang penanganan itu Berbeda lagi Jadi itulah Saya bilang Kalau misalnya Banyak bertanya kepada saya Bagaimana sih menjadi relawan itu Saya mau menjadi relawannya Silahkan Relawan itu tidak ada umurnya Kalau dalam arti kata Tidak terbatas oleh umur Karena klusternya itu Ada banyak juga Mau kesehatan Mau yang lain-lain Yang penting adalah Kita menemukan wadah Tempat Untuk kita berlatih Itu Bang Alek Jadi ketika turun di lapangan Kita sudah Sudah Ada mental Fisik Dan ilmu yang kita punya Yang berada di lapangan Karena kan ketika bencana itu Ada Komunikasi harus jelas Kita harus patuh komunikasi Dan koordinasi Yang Bang Alek Kita sebagai masyarakat Tidak bisa sembarangan Sembarangan Tanpa mengikuti Aturan Pemerintah Misalnya Ada sistem komandonya Itu harus kita Atur Harus kita Pat ikuti Sistem komando Ketika bencana itu Harus kita ikuti Nah Kalau Berarti kalau kayak Jejak BPKR nih Bang Kita kan Sering juga nih Terjun ke lapangan juga Tapi memang Jejak BPKR sendiri ini Belum Belum ada Legalitasnya Hanya Karena hati aja Kita ngeliat Di keadaan disana Hati kita Merasa terpanggil Buat Terjun Membantu mereka Nah itu Ini gak sih Bang Masalah gak sih Sebenarnya Salah satu Modal sosial kita Bang Alek Kalau misalnya Bisa dibilang Kekuatan di Indonesia Contohnya kita COVID-19 kemarin kan Bang Alek Sistem dari Kerja bencana ini Tidak bisa Diselesaikan oleh Pemerintah saja Makanya itu Pemerintah ada Bencana adalah Urusan bersama Masyarakat pastinya Punya peran penting Kayak misalnya Jejak BPKR Melakukan kegiatan Ya itu Saya rasa Perannya sangat penting Namun Ya koordinasi dan komunikasi Itu aja yang penting Bang Alek Oke Misalnya di lapangan Siapa yang Kalau untuk bantuan Jadi Kita ke manajemen logistis Ke POSCO Betul Itu kan koordinasi Semua kan Sifatnya komunikasi Intinya Seperti itu Untuk Karena kan Kalau misalnya Legalitas Tidak semua NGO Tidak semua lembaga Kemanusiaan Ada yang dari pribadi Justru Kita COVID-19 kemarin Bang Alek berpikir Enggak Kalau hanya pemerintah Yang bergerak Enggak Maksudnya Kalau hanya pemerintah Yang bergerak Untuk menangani COVID-19 kemarin Yang sangat Sangat masif Sekali Kerugiannya Itu kan Akan kolaps Saya pikir dari pribadi saya Negara bisa kolaps Kalau tidak ada bantuan Dari Jadi ada Bantuan dari media Dunia usaha Ninja internasional Masyarakat Jadi itu pentingnya Kita turut terlibat Bang Alek Jadi kalau di bencana itu Masyarakat Adalah unsur utama Yang bisa Mengurangi Bencana itu sendiri Contohnya Di lokasi bencana Yang datang duluan Itu bukan Basarnas Bukan TNI Bukan polisi Masyarakat itu sendiri Kan Bang Alek Jadi Memang Sekarang Saatnya Kita perkuat Ketangguhan Kalau bahasa bencana itu Ketangguhan Masyarakat Di lokasi bencana itu Yang rawan bencana Karena yang Akan merespon duluan Adalah masyarakatnya Bukan Bukan kita Relawan Di Yang jauh datang Dari Jakarta Misalnya Lokasinya di Cianjur Misalnya Contohnya kemarin Tapi kan Masyarakat itu sendiri Yang Akan merespon duluan Barulah masuk Dari Basarnas Dari BNPB Dari TNI Poli Dan lain Jadi memang Harus diperkuat Di masyarakatnya Jadi kalau Bang Alek bilang Kalau jejak backpacker Ibaratnya ya Itu urusan kita Bareng-bareng banget Jadi gak ada salahnya Tinggal komunikasi Dan koordinasi Kalau menurut saya Ya Soalnya Ya Alhamdulillah sih Insya Allah Juga kita Jejak backpacker sendiri Khususnya Bakal Terus kalau misalkan Ada Kebencanaan Kita ya insya Allah Akan Tunjuk ke lapangan Gitu Bang Nah Satu lagi nih Bang Kita kalau Menggalang donasi Misalnya Kayak gitu Ini kan banyak banget nih Antusias Warga Negara Indonesia Warga masyarakat Indonesia ini Buat Nyumbang nih Entah ada berupa Uang Mereka ada berupa Barang gitu Kita tampung Dan waktu Awal-awal dulu nih Kita Sempat Menampung semua nih Dari pakaian layak pakai Karena di flyer kita Tulis Pakaian layak pakai Ini gitu Tapi disini Kadang-kadang Masyarakat Indonesia ini Gak Ngerti nih Pakaian layak pakai Itu seperti apa Gitu Bang Nah setelah kita Cek Loh Ini kayak ajang cuci gudang Buat mereka Gitu Yang Enggak-enggak Mohon maaf nih ya Untuk Nah mungkin teman-teman Ada yang Pernah nyumbang Barang bekas Tapi Yang bener-bener Enggak layak pakai Bukan layak pakai nih Contoh Misalkan kayak BH Tanah dalem Bekas Semua Itu kan Buat apa sih Apa namanya Disumbangkan gitu Kalaupun Kita Langsung Kirim Bang Apa mereka Gak merasa Apa namanya Tersinggung Tersinggung gitu Untungnya kita Ngerasa kita harus Perlu Men-sortir ulang nih Pakaian-pakaian Layak pakai ini Yang layak pakai ini Seperti apa Jadi kayak Kita ngirim ke bencana Bencana itu ada di kampung Dan yang dikirim Yang disumbangkan ya Kayak pakaian itu tadi ya Bang Ya Pakaian itu Terus kebaya Pakaian Haram Misalkan pakaian haram Yang Apa ada belahan Segini Sepuser Segini Gitu Itu kan Ya jangan lah Kalau misalkan Teman-teman yang mau nyumbang Yang pakaian-pakaian kayak gitu ya Jangan disumbang Mending Ya kita Buang atau gimana gitu Karena emang benar-benar Nggak layak Dan mereka juga Nggak mungkin mau Memakai itu Di kampung gitu Kan bukan tempat Prostitusi Oh berarti Pakaiannya Pakaian-pakaian Iya Pakaian benar-benar Yang seksi Pakaian hotpan Misalnya kayak gitu Kan nggak mungkin Kan ibu-ibu Pakai hotpan Gitu Jadi kalau misalnya Buka donasi Jadi Misalnya bertanya Mau memberikan apa Apa barang yang diperlukan Nanti sebenarnya Setiap bencana itu Ada Assessment-nya BPBD BPBD itu Mengeluarkan Badan penanggungan bencana daerah Itu mengeluarkan Apa saja yang dibutuhkan Seperti itu BNPB Biasanya juga mengeluarkan Jadi memang Apa saja yang dibutuhkan Dari kita yang mau berdonasi Kan bisa melihat Kebutuhan-kebutuhan Mendesaknya apa saja Jadi Yang sering sekali Itu dia Masyarakat Kalau khusus Cianjur kemarin Kalau Bang Ale Hadir juga kan disana Di pinggiran jalan itu Kebanyakan Barang-barang yang Tidak Kayak pakai Sehingga menjadi sampah Jadi saran saya itu Dia kalau mau menyumbang Lihat Apa saja yang dibutuhkan disana Yaitu dia Fungsi koordinasi Komunikasi Banyak sekali yang menyumbang Misalnya Mie instan Oke Tapi yang diperlukan Justru Tadi maaf Celana dalam Softek Jadi itu yang sebenarnya Tidak Kita banyak Tidak kita pikir Bahwa banyak hal-hal Yang memang Dibutuhkan Selain Mie instan tadi Justru Celana dalam tadi Sangat dibutuhkan Tapi yang baru Jangan yang bekas Yang bolong-bolong Yang bolong-bolong Benar Jadi kita Sering Di berbagai daerah Di wilayah itu Kita beli celana dalam Beli pakaian-pakaian dalam Untuk memang Siangnya selama satu bulan Tidak ada Misalnya barangnya Kalau bencana itu kan Barangnya Tidak ada kan Hancurlah di Misalnya gempa Hancur di rumah Dan lain-lain itu Tidak memungkinkan Mereka beli juga Di luar kan Tidak mungkin Jadi Memang perlu Kita melakukan Mengetahui Hasil assessment Mengetahui apa saja Yang dibutuhkan Di wilayah Yang ingin kita bantu Jadi Tidak Serta-merta Kita Memberikan Bantuan Itu dia Tanpa Yang Semuanya kita Benar Ya Teman-teman Gitu ya Kalau mau Ini apa namanya Mau nyumbang Oke Bang Kita lanjut lagi Mungkin Ini kan bang Dayat kan Ke Palestine juga Katanya bang Di perbatasan Oh perbatasan Jadi bukan di dalam Gajah Di perbatasan Khususnya di daerah Tepi barat Jordania Oke Nah disitu Kalau di Perbatasan itu Bentuk Ininya Kerelawanannya Seperti apa bang Oke Jadi Pengungsi-pengungsi Palestina ini Banyak di Jordania Jadi Di bawah Naungan RWA PBB Jadi mereka Sudah Lama Mengungsi Di sana Jadi disitu Sering kita Ada beberapa Senior saya Misalnya saya sebut saja Mas Eko Eko Sulistik Yang sekarang juga berada di Jordania Oke Membantu Di camp-camp Pengungsian di sana Di wilayah Jordania Jadi Kalau kita sebut Palestine tadi ya Banyak Mereka di Bermukim sekarang Camp-campnya di Jordania tadi Nah itu Melakukan kegiatan-kegiatan Sama seperti Kayak di Indonesia Misalnya Sumbangan-sumbangan Yang diperlukan di sana Obat-obatan Dan lain Seperti itu Itu Berapa bulan Bang Diet Di ada di Jordan Kalau saya Kemarin Yang 4 tahun yang lalu Itu sekitar 1 bulan Saya keliling Camp-camp yang ada di Jordania Kemudian Beberapa Kali juga Setelah dari situ Saya Di perbatasan-perbatasan Karena Dari Jordania Kan Surya Jadi memang Di situ Bukan hanya Pengungsi dari Palestine Tapi pengungsi dari Surya juga ada Jadi Disitulah kita Biasanya Biasanya melakukan Donasi Sumbangan Seperti itu Berarti Mereka Pengungsi-pengungsi ini Memang udah dari dulu Dari dulu Banyak Berarti mereka Nggak pulang ke rumahnya Bertahun-tahun Karena Kalau di sana Sistemnya mereka Sudah kayak Jadi rumah Rumah Jadi memang UNRWA itu Sudah membuatkan Rumah Jadi Rumah-rumah Rumah-rumah Yang kayak sistem di Arab Jadi Sudah Mereka menetap di sana Jadi Kita bisa bilang bahwa Indonesia Sangat dermawan Sekali Indonesia tuh Sangat berani Sekali Kalau kita bisa bilang Khususnya Relawan-relawan Yang berada di Gaza Relawan dari Mercy Atau Bang Onim Ustadz Usen Jadi memang Di sana Sangat terkenal Dan Indonesia Sangat harum namanya Karena kita bantu Apalagi ada Rumah sakit Indonesia Di Gaza Sama di berbagai Saya rasa Bukan hanya Di Palestine saja Bukan hanya Di camp-camp Pengungsian Di Jordan Kita ke Daerah-daerah Konflik Yang memang Rawan Itu pasti ada orang Indonesia Yang membantu Seperti Afghanistan Dan lain-lain Itu memang Kedermawanan Kita tuh sangat tinggi Itu satu-satu Modalnya itu Memang Indonesia tuh Sangat terkenal Data juga sudah Mengeluarkan Negara yang Sangat dermawan Dan berani juga Jadi memang Di hari pahlawan ini Mungkin kita bisa bilang Pahlawan yang modern Yang masa kini Ini Pada saat Kalau bagi saya Ketika Isunya kemanusiaan Bisa dibilang Ya Mereka-mereka Yang ada di Wilayah-wilayah Yang konflik Itulah Yang berada di Gaza Masyarakat kita Berada di Gaza Yang membantu Bayangkan saja Bang Ali Ketika Bantuan Sulit masuk Masyarakat Di wilayah Wilayah Gaza khususnya Itu ya Kayak Ustadz Hussein Kayak Bang Onim Dan Mercy Itu Dengan Bisa Memkoordinir Soal bantuan-bantuan Dari masyarakat Indonesia Itu yang saya bilang Kita harus bangga Bahwa Bahwa Banyak Masyarakat Indonesia Yang Mengharumkan Nama Indonesia Dan Kejiwa Relawanannya itu Sangat dibutuhkan Di berbagai negara Seperti itu Apalagi kemarin Di Turki ya Bang Ali Di Turki itu Ketika tahu Saya orang Indonesia Saya kan Ketika Ke Gaziantep itu Naik bus Umum Dia tahu Saya orang Indonesia Saya pakai helm Bang Ali Helm safety Itu Di Stasiun Eh di terminal Maaf Di terminal itu Saya tidak sadar Helm saya itu Penuh uang Ternyata Itu dikasih Oleh Orang-orang terminal Di sana Ketika saya turun Turun bus Saya bilang Saya mau ke Gaziantep Itu kan berapa kali Naik bus Mereka Sangat berterima kasih Dan mereka Kasih uang itu Tanpa saya ketahui Jadi saya kaget Ketika saya mau Pakai helm saya itu Isinya uangnya semua Ya Allah ya Sangat Karena kan Kalau saya pakai seragam itu Ada logo Indonesia Jadi Sangat Itu Sangat Mereka Sangat berterima kasih Seperti itu Jadi Kelawan kita juga banyak Waktu gempa Turki Yang gempa dahsyat Itu Banyak sekali Yang membantu Jadi Itulah kebanggaan saya Kebanggaan kita Bahwa Masyarakat Indonesia itu Dermawan dan Berani dan Membantu Di berbagai negara Kalau dari sisi Kemanusiaan Masya Allah ya Aduh Nggak jadi terharu Bener ya Kayak gitu Bang ya Iya Indonesia Luar biasa Kalian ya Nah Oke Bang Dayat Di Turki Ini kan Waktu Lalu itu Ya Gempa Bener-bener Sangat dahsyat Ya Seperti Bang Dayat bilang tadi Kan berapa puluh ribu Nyawa melayang 40 ribu lebih 40 ribu lebih Nah Waktu Bang Dayat Sampai di lokasi Bencana Itu seperti apa Keadaan disana Seperti apa sih Bang Kita kan Kayak Saya yang di Indonesia Cuma ngeliat di TV aja Kekacauan disana Maksudnya Peruntuhan disana Jenasa-jenasa Bergelimpangan Gitu Kalau orang sana bilang Seperti Kiamat Bagi mereka Jadi Karena mereka yang ada Ketika kejadian ya Kalau saya kan datang Ketika sudah selesai Kalau saya melihat ya Karena itu Bukan itu Kalau di Cianjo rumah yang runtuh Kalau di Turki itu gedung 12 lantai Sebenarnya itu runtuh Jadi Jadi Terlebih lagi Salju Salju Bang Ali Jadi Saya juga bersyukur Ketika di Turki itu Diberi kekuatan Karena Saya sebenarnya Tidak pernah melakukan evakuasi Di minus 14 Minus 14 Dan Makannya Hanya roti kering Itu Dalam seumur hidup saya Itu tidak pernah Itu menjadi Saya berdoa Menjadi kekuatan Dan diberikan kekuatan Oleh Allah SWT Karena Kita sebagai Orang Indonesia Minus Minus 14 Dan untuk melakukan Aktivitas yang berat Itu kan sangat Sangat Perlu Berlatih yang memang khusus Sedangkan saya ketika di sana Untuk tidak berlatih Sangat khusus Untuk menghadapi Minus 14 Suhu yang sangat dingin Lokasinya dan keadaannya Gimana Itu di Hatai Khususnya itu runtuh Semua bangunan Kemudian Yang kita bingungkan Kita mau mengevakuasi Mengevakuasi Korban-korban Jadi masih ada Gedung kan runtuh Masih ada Orang suara-suara Yang minta tolong Tapi kita gak bisa Melakukan apa-apa Karena yang runtuh itu Gedung Gak mungkin pakai Tangan kosong Orang suara berat Seperti Dingin sekali Jadi kita Seterbalasalah Kita mau mengevakuasi Tidak bisa Tapi kita mendengar Suara orang-orang Minta tolong Seperti itu Yang itu saya miris Apalagi anak-anak Minta tolong Itu yang terjadi Di Turki kemarin Rahatai Gaziantep Seperti itu Bunda Kalau ngebayangin Kita ngeliat Di TV aja Nasib-nasib mereka Itu ya gak Kasian lah ya Alhamdulillah Banyak dari berbagai negara Yang datang Bang Jadi Di Turki itu Bantuan-bantuan Dan tim Tim Sarnya Khususnya Inasar kita Dari Basarnasus Juga Turun hadir di sana Seperti itu Jadi memang Disitu terlihat Bahwa Bencana ini Ketika terjadi bencana Ya Seluruh dunia itu Harus Harus bersatu Dalam arti kata Harus saling Saling memberikan Bantuan Karena tidak ada Negara satupun Yang bisa Menurut saya Negara satu Tidak ada negara satupun Yang bisa Menghadapi bencana Sendirian Baik itu Negara maju ya Karena Diperlukan Kolaborasi Diperlukan Saling berbagai Sumber daya Itu bantuan-bantuan Dari berbagai negara Itu penting Makanya Kalau tidak salah Ketika terjadi gempa Presiden Erdogan Langsung Meminta bantuan Jadi Ketika Terjadi gempa Kalau di sana BNPB namanya AFAD Jadi AFAD itu Di bandara itu Membuka Meja registrasi Dari berbagai negara Yang mau membantu Seperti itu Jadi Memang Diperlukan Seperti itu Kalau menurut saya Supaya Koordinasi Dan komunikasinya Itu juga Bisa saling Saling Baik Baik Dan saling Membantu Di lapangan Oke Ngomong-ngomong Bang Saya lihat ada Bawa kertas Oh iya Ini data-data Sebenarnya Itu data Ini bawa baju Ini baju apa nih Bang Dayat Ya ini Seperti baju Yang saya pakai Yang saya pakai Bahwa Kalau misalnya Saya mengambil Angle Bahwa sekarang Terjadi Bencana Kemanusiaan Ini kan juga Sudah jelas Yang oleh PBB Bahwa terjadi Bencana Kemanusiaan Di Gaza Palestine Jadi Disini Saya tulis Stop Genocide Oh iya Bang Ali bisa Buka nih Pesan-pesannya Apa Oke Di belakangnya itu Oke Nah ini Sama ya Sama yang dipakai Oleh Bang Dayat ya Stop Genocide Ini Maksudnya Mungkin bisa dijelaskan Lebih Rinci lagi Ke penonton Seperti apa Oke ini Saat ini kan PBB bahkan sudah menjelaskan Terjadi Bencana Kemanusiaan Kemudian 4000 lebih Yang menjadi korban Adalah anak-anak Kan Bang Ali Bencana Di Gaza Sekarang Kemudian Rumah sakit Per hari ini Banyak menjadi target Di Gaza Kemudian Kemudian Masyarakat Bahkan Bantuan Yang membawa air Itu menjadi Target Karena disana Lagi Kehausan Tidak ada air Jadi Kenapa Saya tulisan disini Stop Genocide Karena memang Yang tadi Saya sebutkan Anak kecil Perempuan Masyarakat itu Sebenarnya bukan menjadi Target perang Jadi itu Sebenarnya tidak boleh Dan rumah sakit Apalagi Tenaga medis Apalagi Pekerja kemanusiaan Apalagi Jadi memang Itulah Unsur-unsur Ketika perang Yang tidak boleh Dilanggar Nah itu Yang terjadi Sekarang Yang kita Dipertontonkan Sekarang Dan kita harus Menyuarakan Dalam arti kata Kalau saya Makanya Mengikuti Hashtag Stop Genocide Ini Bang Ali Oke Yang Dalam arti Katanya itu Apa nih Bang Genocide itu Bom asap itu ya Bukan Atau apa sih Genocide itu Memberantas Memberantas Masyarakat Oh Genocide Stop Memberantas Masyarakat ya Jadi Ibaratnya Masyarakat itu Dibasmi Genocide Jadi Banyak yang bilang Perang Sekarang ini Bukan Perang Tapi Genocide Pembantaian Besar-besaran Etnis Masyarakat Oke Seperti itu Berarti keadaan Di sana itu Seperti apa sih Bang Yang Sekarang ini kan Yang kita lihat Memang sangat Apa ya Bikin hati Teriris-iris Melihat keadaan Di sana itu Kalau kita melihat Di sosial media Atau apa Kayak gitu ya Terakhir juga Saya sudah bertemu Ketua Persedium Mercy Mertanya Ketua keadaan Di sana Mengkontak Beberapa teman-teman Di sana Kemudian Kebetulan Ada Ada Masyarakat Indonesia Yang bekerja Di UN Yang memang Mengontrol Mengontrol Keadaan di sana Jadi memang Dan juga Saya mengecek Media-media Karena kan Saya ilmu komunikasi Oke Jadi saya Menggunakan Keilmuan saya Untuk menyuarakan Menyuarakan ini Di media sosial saya Saya melakukan Media-media Monitoring Jadi memang Kita sama-sama tahu Sekarang Bahkan PBB sudah menjelaskan Bahwa di sana Menjadi kuburan Masal anak-anak Nah itu menjadi Miris sebenarnya Ini Menjadi Hal yang memang Harus kita suarakan Kalau menurut saya Karena jangan sampai Ini berlarut Dan korbannya juga Semakin banyak Seperti itu Ya Karena sudah terlalu banyak Korbannya 10 ribu lebih Ya Saya pikir ya Jadi yang Satu-satunya Bisa Memperhentikan Konflik ini Siapa sih Sebenarnya Ini sebenarnya Pertanyaannya Ke Ke PBB Jadi susah Jadi Kenapa PBB sudah ada Peraturannya Kok gak bisa Turun tangan Karena apakah Di sana Orang-orang Seperti itu Isinya Yang terakhir Bantuan kita Masih Tertahan di Mesir Kita memberikan Bantuan Tidak bisa masuk Bantuan kemanusiaan Bantuan kemanusiaan Yang kemarin terakhir Yang dibuka Katanya Gerbangnya Itu ya Gerbangnya dibuka Mungkin Saya juga di Instagram Saya juga Repost Salah satu Kejabat Yang bekerja di Humanitarian world Jadi Membuat peta Bahwa Bantuan kita Belum Bantuan Dari Ada 500 Truk yang sudah Masuk Di Gaza Tapi Belum sampai Ke Gaza Utara Jadi Masih tertahan Tidak bisa Mendistribusikan Bantuan-bantuan Ke Berbagai wilayah Seluruh wilayah Gaza Kan Paling hujung kan Gaza Utara Jadi Tidak bisa masuk Ke sana Jadi Itu dia yang harus Dipikirkan Bagaimana Yang disuarakan Berbagai Negara Bahwa Bantuan ini Harus bisa masuk Ke Ke wilayah Sampai ke Gaza Utara Nah Iya Ini kan Bang Dayat ya Kita Ngeliat Banyak Korban Yang Meninggal Secara Apa namanya Sia-sia lah Gitu Mereka Terus bahkan Banyak Wanita Diantaranya Dan Anak-anak Juga Waktu Berarti 4 tahun Yang lalu Enggak kayak gini kan Kejadiannya Bang ya Iya Menurut literatur Ini paling Paling Mencekam Kan Diantara Sebelum-sebelum Yang Ngebayangin Seperti apa Mereka Berlarian Ketakutan Kita Kita sendiri bisa Ngerasain lah Miris lah ya Bang ya Yang kayak gitu Nah terus Kalau dulu itu Seperti apa nih Bang Bang Dayat menangani Atau mengevakuasi Dari Korban-korban Anak-anak Kalau dulu tuh Kita disana Tidak mengevakuasi Bang Jadi kita Memberikan Bantuan Logistik Seperti Makanan Seperti Kalau musim dingin Senior saya itu Mas Eko itu Sering memberikan Bantuan Untuk khusus musim dingin Kemudian Bantuan-bantuan Ramadhan Kalau untuk evakuasi Memang Kalau untuk di wilayah Kem-kem yang Wilayah Jordan itu Tidak melakukan evakuasi Enggak seperti di Gaza ya Kalau Gaza kan Mencekap sekali ya Jadi relawan itu Harus melakukan Khususnya Tenaga kesehatan Disana yang memang Kewalahan kan Karena untuk Data Saya membaca Data Satu Anak itu Meninggal setiap 10 menit sekali kan Kemudian Ini menjadi sejarah Kalau dari Data Al-Zazira Yang saya baca Dan saya bawa juga Disini bahwa Di antara perang-perang lainnya Ini korban anak-anak Yang paling banyak 136 Anak meninggal per hari Jadi itu Kenapa Saya sangat menyuarakan Memention Genosida ini Apa Stop Genoside ini Ya karena memang Kenapa anak-anak Menjadi korban Kenapa banyak 4.000 lebih Masyarakat sipil Jadi memang Perangnya menurut saya Tidak wajar Makanya saya bilang Hashtagnya ini adalah Stop Genoside In Gaza Bisa ngebayangin Sekarang ini Keadaan disana Seperti apa Teman-teman Bisa pasti Bisa ngebayangin Jadi Kayak yang kemarin Di Monas Luar biasa Antusias masyarakat Indonesia Buat Membela Palestine Agar Cepat merdeka Kapan merdekanya Mereka Karena udah terlalu Banyak korban Jadi ya Bangga lah Saya juga Sebagai warga negara Indonesia Bangga banget sih Khususnya Saya juga Bangga Kepada Relawan Mercy ya Mercy yang memang Mereka tidak mau Dievakuasi Tiga Relawan Mercy Karena memang Berarti mereka itu Tidak mau Dievakuasi Karena mau membantu Penyaluran donasi Distribusi bantuan Biasa ya Relawan Indonesia ya Jadi Kayak Bang Onim Kemarin yang baru Alhamdulillah Saya juga Mementau Instagram Bang Onim Yang keluarnya pun sulit ya Keluar dari Gaza Sulit Berapa kali harus putar Dan baru bisa Kemarin Alhamdulillah Dan kita kan disini Mendoakan Dan terus mendukung Jadi makanya Saya bisa bilang Walaupun kita tidak bisa Sulit datang kesana Pastinya mendukung Melihat media sosial Donasi Dan lainnya Itu menjadi salah satu Menyuarakan Jadi jangan Diam kan Seperti itu Oke Nah Kalau keadaan sendiri Bang Saya kan jarang Ya kadang melihat Berita juga Kadang tidak melihat Berita Saya kan belum tahu Keadaan Apa namanya Di sana itu Seperti apa Dia itu sama Tidak sih Bang Kayak pulau Kayak Indonesia gitu Terdiri dari berbagai pulau Kan Ini yang disuarakan Menyuarakan kemerdekaan Indonesia Dan apalagi Di Monas Kemarin Kalau Bang Adrua Itu luar biasa Sekali Semangat Dan dukungan Dari masyarakat Indonesia Terharu Terharu melihat videonya juga Kan benar-benar Sudah Jutaan katanya Dua juta ya Sekitar dua jutaan orang Hadir di Monas Luar biasa Kalian luar biasa Indonesia Oke Bang Ini kan Antusias warga Indonesia Banyak banget nih Mereka yang Buat Menyumbangkan Sebagian harta mereka Gitu Gak orang Gak masyarakat Bawah juga Dari golongan artis Pejabat Juga banyak nih Melalui Ada yang dari Melalui kitabisa.com Atau Itu bahkan Sampai Yang saya terharu tuh Postingan Meli Guslo Sampai berapa Miliar ya Kalau gak salah itu Eh ratus juta apa Miliar Miliar ya Nah Ini Rencanakan Bang Ini buka Galang donasi juga ya Bang Bang Kalau saya enggak Tapi banyak yang bertanya Ke saya Bang Ali Bagaimana Apakah saya membuka donasi Atau tidak Saya bilang Saya tidak membuka donasi Tapi kalau bisa Berdonasi Saya kasih ling-lingnya Misalnya Tadi ke NPC Bang Oni NHA-nya Ustadusen Atau Mercy Mercy yang berada Di rumah sakit sana Atau Bisa Kalau Melalui Bulan Sabit Merahnya Mesir Bulan Sabit Merah Jadi Saya juga sudah hubungin Kemarin Karena saya Rencana Di akhir bulan ini Akan berangkat ke Mesir Kemudian akan bergabung Di bulan Bersama Bulan Sabit Merahnya Mesir Jadi kalau misalnya Jejak backpacker Kan sempat ada pertanyaan juga Jejak backpacker Bagaimana kalau mau Donasi Silahkan dikumpulkan Nanti kita ke Bulan Sabit Merahnya Mesir Kita Berikan ke sana Oh Caranya gimana Ada Lewat Aplikasi Atau Gimana nih Bang Ada Nanti linknya Akan Saya sampaikan Websitenya Kemarin juga Saya sudah disampaikan oleh Tim Bulan Sabit Merah Mesir Jadi bisa langsung Di sana Ataupun Kalau misalnya Jejak Backpacker Mau bikin Mau bergalang Donasi sendiri Secara Mandiri Nanti Tinggal kita kirim Ke sana Oh Oke Siap Siap Oke Luar biasa Makanya Berarti Akhir Akhir bulan Bang Ke Mesir Tetap Jaga diri Jaga keselamatan Bang Kita semua Berdoa Dan kita doakan juga Bang Muhammad Hidayat ini Selama menjadi Relawan di sana Diberikan Kesehatan selalu Amin Dan terhindar Dari hal-hal Yang Gak diinginkan Amin Amin Oke Bang Dayat Terakhir Mungkin ada Yang mau disampaikan Oke Sebelum kita tutup Terima kasih Bang Ale dan teman-teman Dari Jejak Backpacker Mungkin dari saya Pesan-pesan dari segi Keilmuan saya Komunikasi bencana Izin Jadi Kita di Indonesia 184 juta Warga yang terancam Berada di lokasi Rawan bencana Misalnya Mungkin Tadi balik Kerelawan Kita Masyarakat-masyarakatnya Malilah kita tingkatkan Ketangguhan terhadap Bencana Boleh menjadi Relawan Boleh melakukan Edukasi Mitigasi Bencana Untuk apa Ya untuk Mengurangi Mengurangi Dampak dari Bencana itu sendiri Dan yang terakhir Tadi saya sudah Menjelaskan bahwa Kebaikan itu Pasti seperti Roda yang berputar Kita melakukan Kebaikan Nanti bisa Kebaikan itu Akan datang ke kita juga Jadi Jangan Mendiamkan Hal yang tidak baik Menyuarakan Suatu kebaikan Itu pasti akan Kita akan Mendapatkan Kebaikan itu juga Jadi Mari Kita Dukung Apa ya Isu-isu Yang memang Hal-hal yang bisa Kita suarakan Seperti yang Terjadi di Palestine Khususnya Terjadi kekerasan Yang memang Dampaknya ke anak-anak Orang tua Dan lain Jadi memang Kita harus berkolaborasi Menyuahkan Hal yang memang Harus Kita bela Seperti itu Betul Oke Teman-teman Itu saja Mungkin obrolan Bareng Bang Muhammad Hidayat Jangan lupa Untuk selalu support channel Youtube Jejak Bepeker Subscribe Like Comment Dan Share Sebanyak-banyaknya Video-video Youtube Jejak Bepeker Dan Buat teman-teman juga Yang punya pengalaman menarik Yang ingin menceritakannya langsung Di Studio Jejak Bepeker Hubungi admin Melalui nomor WhatsApp Di 0852 123456 83 Atau Di 0858 47683 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Bang Terima kasih Bang Aduh Bang Oh iya Tadi Dari Kasihkan ngobrol Saya sampai lupa Nawarin Mau coba parfum Dari kita Nggak nih Bang Meraknya apa nih Summit Miss Jadi buat Parfum Anak-anak Outdoor Gitu Bang Coba aja Bang Wangi Nah ini udah Tersedia di Shopee Teman-teman jangan lupa Check out Di Shopee Ya Sekarang lagi ada promo Beli 250 Jadi kalau beli Satuan itu 90 ribu Oke Pembanyakan ngoceh saya Dan Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa